Akibat ingin membuat konten di area Bukit Tebalu, Desa Terong, Kacamata Sijuk, Kabupaten Belitung, Rabu, 25 September 2024, malam dua orang pelajar tersesat di tengah hutan. Beruntung dua pelajar SLTA tersebut menelpon rekannya dan segera minta bantuan kepada petugas BPBD dan damkar Kabupaten Belitung. Dua orang pelajar itu, Reihan dan Kin. Ia datang ke Bukit Tebalu sekitar pukul 16 WIB kemarin sore. Keduanya pun sudah mencapai puncak dan berniat ingin turun setelah petang. Naas bukannya menemukan jalan pulang, tapi keduanya malah tak bisa menemukan jalan pulang alias tersesat, apalagi kondisi pada saat itu sudah gelap alias minim pencahayaan. Kepala BPBD dan damkar Kabupaten Belitung Agu Supriyadi serta Kepala Desa Terong Suhaimi turun langsung ke lokasi tersebut. Kami dapat laporan rekan dua pelajar itu yang datang ke kantor kami, dan kami langsung bergerak ke lokasi evakuasi. Jekata dan ru dua BPBD dan damkar Kabupaten Belitung Riko pribadi kepada pos Belitung, Kamis, 26 September 2024. Saat berada di lokasi, tim BPBD dan damkar tak langsung menemukan dua pelajar tersebut, melainkan harus menyisir lokasi hutan Bukit Tebalu. Sekitar jam 8 mereka baru kami temukan dalam keadaan selamat dan baru kami bawa turun, iujarnya. Menurut Riko, keduanya berada di bukit itu untuk keperluan membuat konten. Hanya saja kondisi yang kurang pas, sehingga membuat keduanya harus tersesat. Ya kami harap bagi masyarakat yang ingin membuat konten, agar tidak berada di bukit ataupun hutan pada malam hari. Bila sudah pukul 5 sore segera turun, karena pencahayaannya kurang, i-bebernya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.